Sederolung kebakaran yang menghanguskan 21 bangunan di Desa Kede Payabakung, Kecamatan Payabakung, Aceh Utara, menyebabkan 20 kepala keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Diberitakan sebelumnya, 21 bangunan yang terbakar itu terdiri dari 19 ruku, kemudian 1 unit rumah dan 1 tempat usaha. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat pekan lalu sekira pukul 3 dini hari saat para korban sedang tertidur lelap. Tempat mengungsi para korban dibagi dua tempat. Tenda untuk laki-laki ditempatkan di lokasi kejadian, sedangkan yang perempuan bersama anak-anak menginap di sejumlah rumah familinya. Namun Sederolung untuk kebutuhan konsumsi mereka disediakan dapur umum di halaman menasah setempat. Bantuan masa panik Sederolung hingga saat ini terus berdatangan berupa sembako maupun pakaian layak pakai yang disimpan di menasah agar memudahkan mereka mengambilnya. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambion TV Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambion TV